Kalau ada rasa panas ketika zikir itu masuk atau kita bertafakuh, maka tandanya Allah telah membersihkan dan mensucikan darah kita. Apabila kita merasakan dingin, maka tandanya Allah telah membersihkan dan mensucikan daging kita. Apabila kita merasakan seperti tertikan tertusuk-tusuk, seperti jarum yang menusuk, sejuk, masuk, menyengat, maka tandanya Allah telah membersihkan dan mensucikan tulang kita. Apabila walaupun dalam cuaca dingin, ada asli ataupun kipas angin, misalnya ketika kita bertafakuh tetapi keringat, berguyuran di seluruh sekujur tubuh ini, maka tandanya Allah telah membersihkan dan mensucikan kulit kita. Ketika kita berzikir semua bulu-bulu kulit, bulu rambut kita sebuah berdiri, mereka pun ikut berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tandanya Allah telah membersihkan dan mensucikan seluruh bulu-bulu kita. Maka tandanya Nur Muhammad melalui hawa-hawa rambanya telah menyinggahi semua elemen batang tubuh kita. Kalaupun kita ada rasa sakit di dada, rasa panas, maka tandanya Allah telah membersihkan dan mensucikan kotoran-kotoran yang berdosa yang ada di sekitar dada. Kalaupun rasa dingin, sejuk, menyengat, masuk di area dahi, maka daging daripada kepala ini dibersihkan dan disucikan. Agar otak ini tidak lagi berfikiran maksiat, agar otak ini berfikiran jernih, bersih dan suci, fana, di dalam syat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau ada dingin dan sejuk masuk melalui ubun-ubun kepala itu hatar. Itu tandanya ilham ilahiyah, Allah telah menurunkan waridnya. Hasil olahan zikr Allah, hasil olahan zikr Allah, hasil olahan menyebut nama Allah memudi dan menyanjuk. Maka Allah membalasnya dengan warid. Melalui pintu yang paling tinggi kedudukannya yaitu ubun-ubun kepala. Seperti dikujurkan air yang sejuk, dingin menyengat, nikmat rasa. Insya Allah. Maka pandanglah, terimalah, bersahwasangkalah selalu baik kepada Allah. Karena Allah tergantung sangkaan hambahnya. Allah berfirman dalam hadis kucingnya seperti itu. Aku tergantung sangkaan hambah. Dan semua peristiwa saat panas, dingin adalah merupakan pemersih dan pencucian melalui media rasa. Untuk itu, maka, sepanjang kita hidup di atas muka bumi, ketika kita masih mengkonsumsi makanan, minuman bumi, ketika batang tubuh masih berkelana di atas punggung bumi, Maka, hawa-hawa bumi akan melingkupi, akan menyelimuti seluruh elemen dan unsur batang tubuh. Seluruh elemen dan unsur latifah-latifah. Yang hakikat hawa alam semesta raya maya pada ini adalah bersumber daripada hawa mikrokosmos, yang bersumber daripada anasir batang tubuh, yaitu anasir api, anasir anu, anasir air, dan anasir darah. Maka, insya Allah, ingat baik-baik, wahai anandaku, bunda dan ayahandaku semua, ketika kita mau meninggalkan dunia nanti, Allah akan mengeluarkan dan mendatangkan semua anasir itu. Ada rasa panas, kemudian air keringat meleleh, ada rasa dingin, di sekitar kita, kita akan memberikan perintah kepada keluarga, untuk selalu berkipas-kipas di pinggir kiri dan pinggir kanan kita. Karena semua asal-muasal diri kita dari unsur api, angin, air, dan tanah akan datang. Dari ujung rambut kepala ini, tiba-tiba seperti ada pasir yang begitu banyak yang keluar dari kepala. Insya Allah, itu adalah unsur tanah. Dan kalau sampai ada keringat yang keluar, bening, lalu kita jilat, kemudian kita tidak merasakan ada rasa pun apa-apa lagi, kecuali hanya ada rasa tawar, maka insya Allah, itulah keringat asli. Itulah asal anasir air asli dari batang tubuh ini. Tidak lama lagi, kita sudah mau meninggalkan dunia. Maka jalan jauh-jauh ketika keluarga kita mau meninggalkan dunia, berada di sampingnya, agar kita tahu tentang perjalanan pengalaman jalan pulang. Agar kita tahu isyarat dan tanda raibya, tentang bagaimana caranya kita jalan pulang. Agar kita berintrospeksi dan diingatkan tentang tanda-tanda raibya yang ada pada diri kita. Agar kita tahu dan tambah yakin tentang akidah kebenaran anasir api angin air dana. Insya Allah. Semua yang ada di muka bumi ini, kalau bersih pada batang tubuhnya, maka insya Allah, dia akan keluar daripada hawa bumi. Kalau dia sudah keluar daripada hawa bumi dan tenggelam di dalam diri yang sejati, Nur Muhammad, maka tidak ada lagi dia merasakan adanya panas. Tidak ada lagi dia merasakan adanya dingin air. Tidak ada lagi dia merasakan sejuknya angin. Dan tidak ada lagi dia merasakan ada kotoran dan debu tanah. Insya Allah. Semuanya akan syirna. Apabila kita sering melakukan ryabah, musyahadah, mujahadah, murakobah, labur dan fana, di dalam sat yang sangat kita cintai. Sat yang tidak bisa terjangkau dengan ukuran akal dan fikiran ini. Sat yang tiada, tetapi ada. Sat yang tiada, tetapi dia mengadakan adanya dia. Yaitu Nur Muhammad. Sat yang jallahu jallala, yang mahasukurna, yang tidak bertengger pada ruang dan waktu. Tetapi dia berada di mana-mana. Meniputi jimur dan ba'at. Ketika di mana kita menghadap wajah kita, disitulah wajah Allah. Wallahu akibar walil rahimah. Insya Allah. Hidup ini hanyalah fa'ala. Mari, kita beriadoh kepada Allah. Jangan membawa cita-cita. Jangan membawa hasrat dan keinginan. Jangan membawa target untuk menjadi wali Allah. Untuk menjadi ulama. Untuk memiliki pangkat dan kedudukan di hadapan Allah. Mari. Kita sadar diri bahwa kita adalah batang tubuh yang hina. Oleh karena itu, mari kita kembalikan batang tubuh ini. Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara mewakafkan. Menggadaikan batang tubuh ini. Dengan berpuasa. Solat lima waktu. Solat sunnah. Menegakkan syariat Islam. Syariat Nabi Muhammad s.a.w. Amalan sunnah. Batang tubuh begini dengan Nabi Rasulullah s.a.w. Maka dengan demikian sempurnalah. Batang tubuh ini menjadi batang tubuh Muhammad s.a.w. Maka dengan demikian sempurnalah. Jiwa dan nafas Muhammad s.a.w. Yang bernama Ahmad ini. Maka dengan demikian sempurnalah. Jiwa dan Ahmad ini. Tenggalamu dan rebuh di dalam nurnya. Cahaya Allah bernama cahaya Muhammad. Dan cahaya Muhammad bernama cahaya Allah. Yaitu cahaya zat. Itulah proses pengenalan diri. Proses tahu diri. Proses meninggalkan semua amaliyah-amaliyah zahir. Yang bersifat dosa dan maksian. Kita tegakkan pembersihan dan pensucian. Melalui amaliyah-amaliyah zahir. Yang bersifat iman dan taqwa. Maka insya Allah. Jiwa dan nafas ini pun. Akan nikmat lenyap tenggelam. Menabur dan fanah di dalam nurnya Muhammad. Maka indahnya. Tidak ada pangkat dan jabatan. Kedudukan kecuali. Pangkat yang satu. Allah ahadatul wujud. Al-malikul haqqul mubi. Raja yang satu. Raja yang maha. Maha raja di segala maha raja. Itulah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kita tiada. Jiwa dan nafas pun hilang tiada. Yang ada hadalah nurnya Muhammad. Tuntunan sejati kita. Dunia wa ta'ala. Amin. La ilaha illallah wa allahu akbar. La ilaha illallah wa allahu akbar. La ilaha illallah wa allahu akbar. Semoga ketika kita meninggalkan dunia. Sempat menyebut kalimat. La ilaha illallah wa allahu akbar. Dan insya Allah. Dijamin. Kita akan masuk ke dalam surga. Sebuah perkataan. Kalimat mengenal diri. Yang sempurna. Antara. Diri sejati batang tubuh. Muhammad. Dan Allah. Antara. Keberadaan diri. Daripada Muhammad. Dan Allah. La ilaha illallah wa allahu akbar. La. Batang tubuh. Syariah. Jasa. Raga. Ilaha. Terikah. Ada pada hati. Ilaha. Hakikat. Ada pada nyawa. Dan Allah. Rahasia. Jalan rahasia ma'rifat billah. Allah. Alif. Alif. Lam lam ha. La ilaha illallah. Dudukan sempurna. Pada diri Muhammad. Huwallahu akbar. Allah. Alif. Lam lam ha. Kita sudah faham. Alif. Itu zat. Lam awal itu sifat. Lam akhir itu asma. Ha itu raf'al. Zat itu. Adalah nur Muhammad. Nur Muhammad. Yang menghidupkan diri manusia. Nur Muhammad yang hidup. Dan menghidupkan. Kemudian lam awal. Sifat. Allah. Ada pada nyawa manusia. Allah. Ada pada nafas manusia. Jiwak dan nur Muhammad. Bersatu. Maka menjadi nyawa. Tepatnya. Berjalan. Berkedudukan. Pada posisi nafas manusia. Lam akhir. Asma. Ilmu. Allah. Berada pada ilmu. Ilmu itu. Kemudian. Letak dan berposisi. Pada iman dan keyakinan manusia. Iman dan keyakinan itu. Berposisi pada hati manusia. Ha. Af'al. Gerak perbuatan manusia. Gerak perbuatan Allah. Gerak perbuatan manusia yang digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Arif. Arif. Lam lam ha. Akbar. Arif. Kafbaru. Arif. Jati diri Allah. Allah. Kaf. Ilmu Allah. Bah. Gerak Allah. Ro. Kehendak Allah. Subhanallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Antara Allah. Dan kedudukan diri Muhammad. Antara diri Muhammad. Dan Allah. Antara Allah dan kedudukan diri Muhammad. Itulah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Biarlah perjalanan pulang kita. Biarlah saat kita kembali. Perlahan-lahan. Kita akan menyatu fanah ilah. Lenyap. Darilah. Tenggelam dan fanah nanyap. Kedalam ilah. Kedalam ilah. Kedalam Allah. Kedalam Akbar. Kedalam ro. Rok tenggelam. Kedalam bak. Bak tenggelam. Kedalam kaf. Kaf tenggelam. Kedalam arif. Subhanallah. Allahu Akbar wa lillahi lham. Ya Allah yang kari. Semoga kita. Berproses. Jalan pulang. Sesuai dengan datangnya. Semoga kita berproses jalan pulang. Sesuai dengan kehendaknya. Semoga kita proses jalan pulang. Sesuai dengan ilmunya. Asmat. Sesuai dengan sifatnya. Sesuai dengan zatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Telah engkau anugerahkan kami. Dengan kemuliaan Nur Muhammad. Dan telah engkau muliakankan. Dengan anugerah hadirnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttali. Sempurnalah. Hidup daripada segala jasa. Sempurnalah. Hidup daripada segala jiwa dan nafas. Sempurnalah. Hidup daripada segala nur. Cahaya di atas cahaya. Itulah diri. Cahaya Allah. Cahaya Muhammad. Di dalam cahaya Muhammad. Ada cahaya Allah. Nur Allah. Nur Muhammad. Nur Muhammad. Di dalam Nur Allah. Ruh Allah. Ruh Muhammad. Ruh Muhammad. Di dalam Ruh Allah. Darimu kami datang. Darimu kami berasal. Darimu kami akan banyak dan fana di dalam diri. Engkau tiada berpuluh dan tiada berpuluh. La qurfu. Wa la sabti. InsyaAllah. Semua berfikir. Akal. Angan-angan. Otak. Fantasi. Imajinasi kita. Lemur dan hancur tenggelam. Di dalam sahabat. Di dalam kehanda. Di dalam terhadap. Di dalam ilmu. Di dalam iman. Di dalam yakin. Di dalam khat. InsyaAllah. Bergerak seperti arus yang bergerak bergelauah. Membahana. Berjalan bertatih-tatih. Di dalam gautan samudraya luas. Maka insyaAllah. Kita akan meraya senyap. Tiada terkira. Jauh tidak berjarak dekat menjadi tiada. Akhirnya kita fana. Seperti gula. Yang dekat dan dekat sekali. Kemudian hilang tiada terkira. Laut tenggelam. Di dalam air. Lautan samudraya yang indah. Maka. Maka. Dapatlah kita. Hanya asif. Atau manis. Pahit. Atau pedis. Itulah hakikat. Daripada saya. Itulah inti. Isi. Daripada kulit. Tetapi jangan sekaligana. Engkau tinggalkan kulitmu. Sebab apabila engkau tinggalkan kulitmu. Maka pasti berbau busuk. Jadikanlah kulitmu itu sebagai pakaian yang indah. Maka jadikanlah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sebagai busana terindah. Yang menutupi. Aurat isi. Aurat hakikat. Maka sempurnanya. Antara syariat la ilah ilam. Dengan hakiki. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.